Dukendut DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menuding ada yang sengaja mengganjal pemberian izin operasional bus sumbangan dari Tahir Foundation. Pernyataan pria yang kerap disapa Ahok ini disampaikan di Balai Kota, Rabu 4 Februari 2015. Kalau ada orang mau nombang bus dari Transjakarta, ya kan, sampai bus tingkat, itu dikerjain. Selalu dikerjain. Tujuannya apa? Jangan-jangan, supaya kita import lagi. Masa kayak WC 3,3 miliar, Presiden 2,8, dari mana? Kalau saya putih di sini ya, tau milik WC nggak? Presiden 2,8, tau nggak? Nah makanya bagaimana Presiden 2,8, lebih murah daripada WC? Ahok juga mempertanyakan alasan kementerian perhubungan tidak mengeluarkan izin operasional bus sumbangan. Saya pakai bingung, Transjakarta yang ganteng, itu menyalai pepen, karena peratnya berlebih 31 ton. Kenapa boleh? Pembelan berhak mendisklasikan, karena di jalan saya yang bikin, gantungan perusahaan saya, akhirnya lolos. Sekarang bus Mercedes-Benz lebih ringan. Masa nggak boleh? Tahir Foundation, yayasan milik bos maya pada grup Dato Sri Tahir, menyumbangkan lima bus tingkat pada DKI pada Desember 2014. Namun, bus tersebut tidak bisa beroperasi karena tidak sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2012. Belek tersebut mengatur berat bus harus berkisar antara 21 hingga 24 ton, sementara berat bus sumbangan tahir seberat 18 ton.